Intro Assalamualaikum selamat pagi pemirsa apa kabar? Ya seperti biasa selama 30 menit ke depan Saya MZRDW nyata akan menemani Anda dengan berbagai informasi terkini Agar pagi Anda lebih berisi Inilah Cakrawala selengkapnya Amanda menumpul diperiksa polisi terkait judi online Akibat termakan hasutan, dua siswa duel berujung maut Viral, suamiku ternyata perempuan Intro Kita wali informasi pagi ini dari Jakarta Pemirsa Ruko Tiga Lantai yang dijadikan sebagai agen sembako Di Gunung Sahari Selatan, Kemayoran Jakarta Pusat, Ludes, di Lalapsi, Jagomera Nahas, dua orang penghuni yang merupakan ibu dan menantu tewas terbakar Dua warga meregang nyawa Akibat kebakaran toko sembako di jalan angkasa dalam nomor 54 Gunung Sahari, Kemayoran Jakarta Pusat, Senin pagi tadi Kedua korban yaitu Titi Amani Tanu, 71 tahun Dan Diana, 38 tahun Keduanya merupakan ibu dan menantunya Petugas damkar yang berhasil memadamkan api Kemudian mengevakuasi kedua jenazah Untuk dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Gusumo Menurut warga, toko tersebut dihuni oleh lima orang Saat kejadian, empat orang telah menyelamatkan diri Namun, satu penghuni kembali ke dalam Untuk berusaha menyelamatkan sang ibu Yang sudah lanjut usia yang berada di lantai atas Sebelumnya, api mulai muncul sekitar pukul setengah lima pagi Yang diduga disebabkan oleh konsleting listrik Banyaknya bahan yang mudah terbakar Membuat keubaran api terus membesar Hingga merambat ke seluruh bangunan tiga lantai tersebut Petugas damkar yang tiba di lokasi Dengan cepat melokalisir api yang sedang merambat Sampai ke lantai tiga Dan mencegah terjadinya perambatan kebangunan Yang berada di sebelahnya Kita ke informasi lain Pemirsa lagi-lagi kasus perundungan pada anak Tak henti-hentinya terjadi Kasus ini viral di media sosial Dimana terdapat adegan bocah berbaju merah Yang tak melawan meski mendapat tendangan Pukulan dan dorongan dari beberapa pelaku Kasus perundungan siswa sekolah menengah pertama SMP Yang videonya viral di media sosial Berakhir damai Keluarga korban dan keluarga pelaku Bertemu di kantor polisi Dan di mediasi Dalam video yang viral Korban yang mengenakan baju kaos dan celana merah Terlihat tak kuasa melawan Saat dua orang anak sebayanya Yang memukul, mendorong Dan bahkan menendangnya Perkara ini kan awal mulanya Dari yang namanya Alip itu Jadi saya minta istri saya Terus orang tuanya Suruh Alip dia datang Kera-kera di media sosial atau gimana? Ya di IG Pak IG ya? Kalau pengakuannya Anak saya memang tidak tahu Masalah itu Pak Kejadian ini bermula saat para pelaku Meminta bertemu dengan korban Di TPA Masjid Darusalam Balikpapan Ini diduga akibat korban Sempat mengirimkan foto lewat media sosial Ke salah satu teman dekat pelaku Kejadian perundungan itu pun Menyebar luas di media sosial Hingga pihak dinas pendidikan Setempat ikut turun tangan Saat ini Baik korban maupun kedua pelaku Sudah menjalani pemeriksaan Dan mendapatkan pengarahan Dari pihak dinas pendidikan Maupun pihak kepolisian Sementara itu Pemirsa Satreskrim Polresta Cilacap Jawa Tengah Terus mendalami kemungkinan Adanya tersangka baru Dalam kasus perundungan Yang viral di berbagai media Beberapa waktu lalu Dan sementara itu Berkas perkara perundungan Tahap satu pelaku Telah dilimpahkan Ke Kajari Cilacap Kasus perundungan Disertai kekerasan Di kalangan pelajar sekolah Menengah pertama Negeri 2 Cimanggu Cilacap, Jawa Tengah Yang sempat viral Beberapa waktu lalu Berbuntut panjang Kini Kepolisian Resor Kota Cilacap Tengah mendalami Kemungkinan adanya Tersangka baru Dalam kasus ini Usai menetapkan Dua tersangka Pihak kepolisian Masih melakukan Pemeriksaan saksi-saksi lain Yang ada di video tersebut Guna menggali informasi Lebih dalam peran Para tersangka Siswa yang diperiksa Merupakan siswa Yang melakukan Perekaman video Dan penyebar Video perundungan Hari ini rencana kami Analisa Untuk kami Kemungkinan ada Tersangka tambahan Dalam perkara ini Terkait hal ini Tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Mendatangi sekolah korban Dan pelaku perundungan Mereka memastikan Korban mendapatkan hak Dan penanganan Sebagaimana mestinya Sementara itu Pihak sekolah Mengaku kaget Dan menyayangkan Terjadinya Kasus perundungan ini Sebelum kejadian itu Pelaku anak Berinisial K Disebut-sebut Tergolong siswa Berprestasi Dan aktif Di keperamukaan Dan bela diri silat Pelaku itu Pernah mengikuti Lomba penca silat Ringkat kabupaten Dan meraih juara dua Jadi prestasi ada Perbuatan tak terpuji Yang dilakukan K Telah menodai torehan Prestasinya Sekaligus Mencoreng wajah Dunia pendidikan Tanah Air Kinipun Proses hukum Buah perbuatan Kejika Masih Terus dilakukan Kita ke Makassar Selawasi Selatan Dua kelompok Masa dari Pengelola dan PD Pasar Terlibat Saling dorong Hingga Pagar Pasar Butung Kota Makassar Rusak Kericuhan terjadi Setelah pihak Kejaksaan Negeri Makassar Membuka segel kantor Di Pasar Butung Untuk dikelola Pihak Perumda Pasar Namun Pihak pengelola Pasar Butung Sebelumnya Tidak mengizinkan Pihak Perumda Pasar Masuk Akibat Aksi saling dorong Dan kericuhan Pun terjadi Untuk mencegah Terjadinya Benterokan Lebih parah Polresta Pelabuhan Makassar Sampai Menurunkan 400 Personilnya Sesuai dengan Surat edaran Dari Kejaksaan Negeri Makassar Menyatakan Bahwa Pasar Butung Dikelola oleh Pihak Perumda Pasar Dari Pemerintah Kota Makassar Pemerintah Setelah Beberapa Waktu Lalu Artis Wulan Guritno Kali ini Giliran Amanda Manopo Yang dipanggil Penyidik Bares Krim Polri Terkait Dugaan Promosi Judi Online Pemeriksaan Artis Amanda Manopo Dibenarkan Dirti Pinsiber Pagres Pimpori Brigjen Adiv Agusti Adi Bahtiar Amanda Dimintai Keterangan Terkait Kasus Promosi Judi Online Amanda Manopo Menjadi Satu Dari Puluhan Artis Yang Terseret Kasus Promosi Judi Online Setelah Sebelumnya Artis Wulan Guritno Juga Diperiksa Penyidik Selanjutnya Di Cakrawala Viral Akibat Termakan Hasutan Dua Siswa Duel Berujung Maut Terima kasih Pemirsa Anda Masih Kembali Bersama Kami Di Cakrawala Pemirsa Seorang Siswa SMA Di Kepulauan Aru Maluku Terlibat Duel Dengan Teman Satu Sekolah Nah Salah Satu Siswa Sempat Koma Selama Empat Hari Sebelum Akhirnya Meninggal Dunia Kasus itu Kini dalam Penyelidikan Kepolisian Termasuk Pemeriksa Rekaman Video Dan Saksi Saksi Video Duel Antar Dua Siswa SMA Ini Direkam Di Dobo Kepulauan Aru Maluku Korban JLJ 17 Tahun Berduel Dengan Teman Satu Sekolah Sendiri BL 16 Tahun Korban JLJ Terjatuh Satih Hantam Di Bagian Kiri Dan Kepalanya Membentur Jalan Beton Inilah Yang Membuat Korban Tak Sadarkan Diri Kemudian Dibawa Ke rumah Sakit Terdekat Korban Sempat Koma Dan Dirawat Di ICU Selama Empat Hari Setelah Kemudian Akhirnya Meninggal Dunia Dua Siswa Yang Berinisial LI Dan BL Yang Mana Keduanya Bersokola Di SMA Kristen Dobo Salah Satu Berinisial LI Sementara Ini Mengalami Koma Akibat Dari Duel Tersebut Kasus Ini Kini Masih Dalam Penyelidikan Kepolisian Termasuk Untuk Pemanggilan Pelaku Yang Terekam Dalam Rekaman Video Dan Saksi Saksi Berdasarkan Penyelidikan Awal Polisi Menduga Aksi Duel Dilakukan Dua Siswa Ini Karena Termakan Hasutan Yang Membuat Keduanya Berselis Sangat Disayangkan Pemirsa Kasus Perundungan Siswa Disertai Aksi Kekerasan Terus Terjadi Mirisnya Tidak Hanya Dilakukan Pelajar Laki-laki Namun Juga Para Pelajar Perempuan Seperti Di Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan Sebuah Rekaman Video Perundungan Para Siswi Dengan Cepat Beredar Dan Viral Di Media Sosial Inilah Video Seorang Anak Perempuan Yang Dianiaya Temannya Yang Viral Di Media Sosial Video Ini Berdurasi Hampir Empat Menit Diduga Aksi Pelaku Turut Diprovokasi Oleh Teman-temannya Yang Merekam Adegan Tersebut Kedua Siswi Ini Merupakan Pelajar Kelas SMP Negeri Sembilan Kota Pare-Pare Dua Siswi Tersebut Sudah Diperiksa Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Atau PP Apores Pare-Pare Kedua Keluarga Anak Yang Terlihat Di Dalam Video Tersebut Sudah Sepakat Berdamai Kasus Ini Sudah Diselesaikan Di Artinya Hitam Tapi Dia Tidak Mendengar Secara Langsung Tapi Dia Diberitahu Bahwa Yang Menyebut Seperti itu Adalah Inisial RP Walau Sudah Berdamai Di tingkat Sekolah Dan Polsek Namun Pihak Polres Pare-Pare Tetap Melakukan Mediasi Kembali Agar Kasus Serupa Tidak Terulang Berhali Ke Informasi Lain Pemerintah Sebuah Kisah Pilu Dari Bekasi Jawa Barat Orang tua Seorang Anak Berusia 7 Tahun Melaporkan Dokter Dan Direktur Salah Satu Rumah Sakit Di Bekasi Jawa Barat Laporan Ke Kepolisian Dilakukan Lantaran Anak Mereka Benediktus Alvaro Daren Di 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 Anak Kini Tak Sadarkan Diri Akibat Mengalami Mati Batang Otak Setelah Menjalin Operasi Amandel Di Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi Jawa Barat Pada 19 September 2023 Lalu Sudah Dua Pekan Pasien Tak Sadarkan Diri Dengan Kondisi Yang Kian Menurun Orang tua Pasien Menyebut Proses Operasi Amandel Sebetulnya Berjalan Lancar Namun Pasca Operasi Sang Anak Mengalami Henti Nafas Dan Jantung Hingga Mengalami Penurunan Kesadaran Namun Pihak Rumah Sakit Tidak Memberikan Penjelasan Detail Atas Kondisi Sang Anak Yang Membuat Orang tua Korban Kecewa Dan Menguat Adanya Dugaan Terjadinya Malah Praktik Yang Disayangkan Itu Kenapa Si pasien Ini Dalam Penuliahannya Itu Gak Tau Sudah Sadar Apa Belum Kan Gitu Ya Saya Gak Tau Sudah 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 Jelas Disitu Saat Itu Banyak Suster Notabene Jarak Meja Dia Dengan Kasuh Anak Saya Itu Satu Semua Meter Itu Lebih Dari Tiga Empat Orang Suster Tapi Mereka Sibuk Dengan Data Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih Bekasi Menyanggah Adanya Dugaan Malah Praktik Pada Pasien Anak BAD Operasi Amandau Sudah Dilakukan Sesuai Prosedur Namun Hal Yang Tak Diinginkan Memang Terjadi Pacak Operasi Salah Satu Resiko Pembiusan Dari Tindakan Operasi Adalah Terjadinya Henti Nafas Seperti Yang Dialami Pasien BAD Pihak Dokter Sudah Melakukan Upaya Maksimal Namun Kondisi Korban Memang Terus Menurun Orang Tua Korban Pun Melaporkan Dokter Dan Direktur Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi Ke Kepolisian Dalam Dugaan Malah Praktik Dalam Dalam Laporan Tujuh Dokter Dan Direktur Rumah Sakit Masuk Dalam Pelaporan Yang Diduga Membuat Kondisi Korban Mengalami Mati Batang Otak Dan Hingga Kini Belum Sadarkan Diri Kondisi Anak BAD Memang Dikabarkan Terus Menurun Setelah Mengalami Mati Batang Otak Pasca Operasi Amandel Pasca Terbakannya Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Selamet Garut Jawa Barat Layanan Medis Seperti Rawat Inap Rawat Jalan Kembali Normal Hanya Layanan Cuci Darah Saja Yang Sementara Waktu Tak Bisa Dilakukan Karena Ruangan Turut Terbakar Empat Ruangan Yang Berada Di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Selamet Garut Jawa Barat Dipastikan Tidak Bisa Digunakan Pasca Kebakaran Minggu Kemarin Empat Ruangan Yang Terbakar Yaitu Ruangan Logistik Ruangan Cuci Darah Ruangan Oksigen Dan Ruangan Pekerja Kebersihan Pasca Kebakaran Minggu Kemarin Hari Ini Layanan Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Garut Kembali Normal Para Pasien Yang Sempat Evakuasi Satu Kebakaran Sudah Kembali Ke Ruang Perawatan Instalasi Listrik Setel Layanan Rawat Inap Dipastikan Sudah Berjalan Seperti Biasa Namun Layanan Cuci Darah Tidak Bisa Dilakukan Sementara Karena Ruangan Rusak Berat Dari Hasil Pendidikan Pihak Polisian Api Berasal Dari Hubungan Arus Pendek Listrik Kerugian Masih Dievaluasi Oleh Internal Rumah Sakit Lokasi Empat Ruangan Yang Terbakar Telah Diberi Garis Polisi Guna Kepentingan Ola TKP Yang Akan Dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Beralih Ke Informasi Lain Pemersat Tim Khusus Subdit 3 Direkturat Reser-seran Alkoba Poda Metro Jaya Menggagalkan Upaya Peradaan Narkotika Jaringan Malaysia Aceh Jakarta Dua pelaku Diringkus Petugas Di Kawasan Merebo Aceh Barat Aceh Dengan Barang Bukti 173 Kilogram Sabu Dua pelaku Berinisial S dan M Langsung Dibawa Ke Jakarta Usai Diringkus Petugas Di Aceh Keduanya Merupakan Jaringan Pengedat Narkoba Lintas Negara Pegerebekan Terhadap Kedua Pelaku Terjadi Di Sebuah Rumah Di Merebo Aceh Barat Dari Lokasi Pegerebekan Petugas Menemukan 165 Paket Sabu Seberat 173 Kilogram Yang Dikemas Dalam Bungkus Teh Sina Dari Keterangan Pelaku Barang Halam Tersebut Dikirim Dari Malaysia Menuju Aceh Dan Nantinya Akan Dipasarkan Ke Wilayah Jakarta Sementara Sementara itu Pemirsa Upaya Penyelidupan 2 Kilogram Narkoba Jenis Sabun Dan 50 Butir Pil Ekstasi Berhasil Digagalkan Aparat Polres Lampung Selatan Polisi Menangkap Seorang Kurir Spesial Jaringan Internasional Antar Negara Pembawa Narkoba Ke Pemesan Di Tanggerang Selatan Banten Supriyanto Seorang Kurir Narkoba Jaringan Internasional Asal Madura Jawa Timur Ditangkap Aparat Kepolisian Polres Lampung Selatan Saat Hendak Menyelundupkan Narkoba Menuju Ketangerang Banten Pelaku Ditangkap Polisi Saat Berada Di Dalam Bus Penumpang Lintas Provinsi Di Pintu Masuk Pelabuhan Bakah Heni Lampung Penangkapan Ini Bermula Saat Kecurigaan Salah Seorang Petugas Loket Terhadap Salah Seorang Penumpang Yang Tak Mau Menyerahkan Kartu Identitas Untuk Lengkapan Data Pembelian Tiket Penyeberangan Di Pelabuhan Bakah Heni Lampung Petugas Loket Yang Curiga Langsung Menghubungi Polisi Untuk Melakukan Pemeriksaan Terhadap Penumpang Tersebut Petugas Langsung Melakukan Pemeriksaan Terhadap Salah Seorang Penumpang Yang Duduk Di Bangku Belakang Bus Dan Menemukan Dua Bungkus Plastik Bening Berukuran Jumbo Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Seberat 2 Kilogram Saat Penggeledahan Petugas Juga Menemukan Bungkusan Plastik Bening Yang Perisikan Pil Warna Coklat Dan Abu Abu Yang Diduga Narkotika Jenis Ekstasi Kurang Lebih Berjumlah 50 Putir Mendapati Barang Tersebut Petugas Langsung Memborgol Pelaku Lalu Dibawa Kedalam Ruangan Loket Untuk Memburu Pelaku Utama Atau Jaringan Lainnya Petugas Kepolisian Langsung Melakukan Pengembangan Dan Memburu Pemesan Barang Serta Pelaku Utama Yang Berada Di Malaysia Kita Ke Kasus Menarik Yang Kini Viral Pemirsa Heboh Seorang Perempuan Dari Surabaya Mengaku Suaminya Ternyata Seorang Perempuan Pengakuan Perempuan Bernama Ida Susanti Yang Diunggah Sosial Ini Viral Apalagi Suami Ida Susanti Yang Ternyata Perempuan Itu Mengaku Adik Dari Pengusaha Muslim Tionghoa Ternama Video Viral Ini Adalah Ida Susanti Yang Menujukan Rumah Yang Telah Dieksekusi Pengadilan Negeri Surabaya Karena Sengketa Dengan Suaminya Selain Itu Dia Juga Menampilkan Foto-foto Pertunangan Dan Juga Perkawinannya Dengan Nardianta Marsyoni Suaminya Pada Tahun 2000 Silam Selain Itu Dia Menunjukkan Foto-foto Saat Dia Bulan Madu Di Bangkok Bersama Suaminya Yang Ternyata Belakangan Diketahui Berjenis Kelamin Perempuan Hal Ini Diketahui Ida Susanti Saat Malam Pertama Dari Pengakuan Nardinata Sendiri Yang Mengatakan Bahwa Dirinya Adalah Seorang Perempuan Saat Itu Ida Kaget Dan Hatinya Hancur Sebab Selama Ini Dia Mengetahui Suaminya Seperti Sosok Lelaki Tulen Sejak Mengetahui Identitas Asli Suaminya Hubungannya Sudah Tidak Harmonis Lagi Mereka Sering Bertengkar Ida Mengaku Kerap Dianiaya Dibukul Dan Juga Diancam Akan Dibunuh Ida Membuat Ida Marah Dan Juga Kecewa Adalah Masalah Sengketa Rumah Yang Ditempatinya Di Perumahan Pakuon Siti Dengan Nardinata Pada Bulan Mei Lalu Rumah Tersebut Dieksekusi PN Surapaya Dia Pun Mengajukan Peninjauan Kepali Sebenarnya Ida Mengaku Sudah 21 Tahun Berjuang Mencari Keadilan Dengan Melaporkan Kasus Ini Kepulda Jawa Timur Tahun 2002 Namun Hingga Kini Menurutnya Tidak Ada Kejelasan Ida Memang Mengetahui Jika Nardinata Adalah Adik Dari Pengusaha Muslim Dan aku Melawan Dan aku Menyatakan Gak Bisa Aku Terima Kamu Karena Aku Ini Bukan Lesbi Aku Ini Perempuan Normal Kenapa Kamu Memang Kayak Gitu Gak Usah Acara Kawin Kawin Nanti Ida Susanti Berharap Kasus Penipuan Dan Juga Kekerasan Serta Pengancaman Yang Dialaminya Ini Kembali Di Proses Hukum Oleh Petugas Pulda Jawa Timur Dia Ingin Keadilan Ditegakkan Ya Pemirsa Berita Tadi Menutup Penjumpaan Kita Hari Jangan Lupa Untuk Selalu Scan Ulang STB Anda Dan Temukan Channel Digital Ante TV Agar Tidak Ketinggalan Program Program Super Keren Seperti Seri India Yang Jadi Favorit Ibu 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 Yang Jadi Kegemaran Bapak Bapak Serta Tentunya Program Animasi Kesayangan Anak Anak Kita Cakarola Akan Kembali Lagi Besok Pagi Saya MZR Di Nata Pamit Selamat Aktivitas Dan Wassalamualaikum Terima